Usia bukan jadi penghalang untuk terus mencukupi kebutuhan Di usianya yang sudah rentah, Mbak Sirin masih bekerja keras untuk melanjutkan usahanya dengan membuat gula aren yang sudah menjadi tradisi turun-temurun Pekerjaannya dimulai sebelum terbit fajar Setelah selesai sholat subuh, Mbak Sirin bergegas untuk menuju kebun aren miliknya dengan jarak paling dekat 500 meter dari rumah Dengan cekatan, tangan dan kaki tuanya menaiki pohon aren tanpa mengenal rasa takut Setelah mendapatkan air aren, langkah kaki Mbak Sirin berjalan kembali ke rumah sederhana miliknya Pohon aren ini tingginya ini pintar meteran Tingginya mulai sampai Siti sampai Dunga Gangu Ini itu sekitar dasar 1 meter Panjinen itu sampai sampai 15 meter Kalau diуда itu ada sel pintar Gender Bumbom biasa Enggak ada orang daya Mbak similarly atau belum Mbak paling tinggal Mungkin tinggalan nenekmu yang mungkin kedaki pun lanjutkan Untuk proses pembuatan gula aren Air aren yang sudah didapatkan lalu direbus ke dalam kuali Proses perebusan dilakukan sekitar 4 hingga 5 jam sampai air aren menjadi kental Jika sudah mulai mengental, kuali diangkat kemudian menuju ke proses pencetakan Untuk satu bungkus gula aren ini dipatok harga sekitar 5.000 rupiah Ketika bekerja bukan menjadi beban, justru berusaha dengan rasa ikhlas akan menambahkan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Setitik kehidupan semoga saja bisa mengubah pola hidup kita Untuk selalu berusaha, bersyukur, dan tidak menyanyiakan waktu yang dimiliki Adetri Arumsari, Ikomedia Umpom melaporkan dari Desa Pukus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten, Ponorogo Berusaha, Bersyukur, Kecamatan dengan beberapa yang sudah berhasil